Terima kasih sendiri ada kendalaan di dalam. Pasir ya, kalau tadi untuk korban yang terjepit sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, tinggal sekarang upaya tercepat untuk menarik kendaraan pasir ini dari tengah jalan, karena rupanya setelah dicek untuk diderek itu tidak bisa, karena antara ban paling belakang dengan ban tengah itu ada apa namanya ya, ada korban jiwa? Satu ya, yaitu sopir dari mobil dengki, dengki kecap, dan sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Jadi dia yang terjepit tadi ya? Iya, yang terjepit tadi. Untuk yang luka-lukanya? Yang luka-lukanya juga sudah dibawa ke rumah sakit. Dan himbawan ini kan menjelang libur mudik ya Dania, ini terkait kendaraan besar dan seperti yang ada. Jadi himbawannya nanti apabila sudah masuk jadwal atau hari ramai atau padatnya mudik, kami menghimbau untuk kendaraan-kendaraan berat ya, untuk menunda mungkin kegiatannya, apalagi yang sifatnya pada saat jam-jam padat ya, supaya tidak terlalu menambah kepadatan macet daripada jalur si padat sampai dengan ini. Untuk prediksi evakuasi sendiri saat ini, diperkirakan menghabiskan waktu berapa lama agar lalu yang tas kembali rancang? Kalau kita mengevakuasi perkiraan 30 menit, namun untuk mencairkannya ini yang perlu proses, karena memang dari atrian yang sudah cukup panjang, perlu diatur pergiliran. Sekarang sudah mulai selektif prioritas dari kendaraan R2 yang kita tarik-tarik dulu, kemudian nanti kalau sudah mulai lancar, pelan-pelan nanti kita mulai mobil-mobil kecil, sampai dengan terakhir nanti apabila sudah clear, bisa ditarik untuk kendaraan besar. Memang kontur di daerah sekitar TKP ini cukup rawan ya, cukup bisa memancing kerawanan. Yang pertama adalah jalur menurun, kemudian ada penyempitan atau patelnek di jembatan di belakang kita, sehingga cukup menjadi perhatian pengebudi untuk lebih waspada atau hati-hati. Baik, Tribuners, itu dia keterangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Marwoli Paradede, kaisatan proses evakuasi, dan juga tadi disampaikan terdapat satu orang meninggal dunia, sopir, truk, tangki, pengangkut kecap akibat terjepit, dan saat ini proses evakuasi dikatakan oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Marwoli Paradede, bahwa memang terdapat kendala untuk mengevakuasi dari truk pengangkut pasir, karena terdapat terjadi kerusakan di roda belakang. Kita lihat, untuk mobil tangki pengangkut kecap sendiri rusak parah, dan sebagian puing-puing kendaraannya, dan memang ringsak parah di bagian depan, dan untuk sopirnya sendiri, dikatakan oleh Kapolres Sukabumi tadi, meninggal dunia akibat terjepit. Baik, Tribuners, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, Rijal Jodin melaporkan dari Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Adagi Anda, para pengendara tetap jaga keselampaan berlalu lintas.